Pemirsa TNI Angkatan Laut bersama dengan Tim Sargabungan melaksanakan penyelamatan ABK dan penanggulangan kebakaran atas terbakarnya kapal MV Samudera Sakti 3 yang berada di perairan Pulau Tangkil Panjang Lampung pada Minggu 24 September 2024. Terbakarnya kapal MV Samudera Sakti 3 yang berada di perairan Pulau Tangkil Panjang Lampung yang rencananya akan sandar di pelabuhan PT Bukit Asam saat muat batu bara berawal dari bagian buritan yang mengalami ledakan pada generator mesin indukapal. Tim Gabungan Basarnas bersama dengan TNI AL mengerahkan KRI Cucut 866 Sea Rider dari pangkalan TNI AL Landa Lampung melaksanakan penanggulangan serta penyelamatan penumpang kapal dan memadamkan api yang hampir membakar seluruh badan kapal. Dalam peristiwa ini sebanyak 24 orang ABK dan 2 orang mekanik serta 5 orang Taruna Akademi Ami Medan berhasil diselamatkan. Kepala Staf Angkatan Laut, KASA, Laksabana TNI Muhammad Ali sangat mengapresiasi atas aksi cepat tanggap ini. Dari total 26, 19 dievakuasi oleh takut Alpin Merin. Jadi semua POB 26, Alhamdulillah selamat semua. Kemudian saat ini sudah dievakuasi ke PT Bukit Asam di ruang serbaguna. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!